Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi bersama saya Ruchi Ardi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan? Insyaallah ada jawabannya Tidak terasa kita sudah di episode 37 ya Ya ada banyak hal yang sudah kita bahas sama-sama Terkait hukum, terkait pengetahuan baru Maupun pertanyaan-pertanyaan seputar dunia Maupun akhirat yang kita jawab sama-sama dalam sudut pandang agama Islam Ya insyaallah akan saya temani ya Bersama para usir kita Selama 30 menit ke depan Namun sebelum saya bacakan Tiga pertanyaan Seperti biasa Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus perdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan Yang memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Kita akan hubungi Ustadz Ustadz Roshid terlebih dahulu ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana niat berbuka puasa yang benar Di tengah-tengah masyarakat Ada beberapa niat yang berbeda Mohon pencerahannya Ustadz Jadi terkait dengan Bagaimana niat berbuka Sebenarnya mungkin bahasanya bukan niat kali ya Doa mungkin yang tepat gitu Karena kalau niat kan Namanya niat itu di awal tadi kan Niat puasa gitu kan Itu kan terkait dengan niat Bagaimana Ustadz Kita kan mau berbuka Ya boleh lah Kalau mungkin dimaksudkan niat itu Ada niat kehendak Kalau artinya kehendak al-kosdu Bisa lah Tapi kan orang biasanya Bahasanya bukan niat sih gitu kan Mungkin biasanya lebih dekatnya itu doa Nah kan gitu ya Doa Sama seperti sholat Kan gak ada kita niat mau keluar sholat Kan gak ada dengan kita salam itu saja Sudah membatalkan sholat Nah kan begitu Nah terkait dengan doa berbuka Memang apa ya Ada beberapa riwayat yang terkait dengan ini Ada yang mengatakan Yang sering mungkin di masyarakat adalah Bismillah itu ya Apa namanya ni Aftortu ya Aku berbuka dengan nama Allah SWT Dan seterusnya Tapi sebenarnya ini adalah Apa namanya ni Hadis-hadis yang doif ya Hadis-hadis yang lemah Ya Hadis-hadis yang lemah Tapi ada hadis yang sahih Sebagaimana dikatakan dari para ulama Adalah Dahabad dhamau Wabtallitil uruku Wathabatul ajru In sya Allah Dahabad dhamau Telah hilanglah Yang namanya dahaga Wabtallitil uruku Dan Sudah Apa namanya Basahlah kembali Ya Urat-urat Ya Karena sudah minum Wathabatul ajru In sya Allah Wathabatul ajru In sya Allah Dan pahala insya Allah Sudah menjadi tetap Sudah tetap Sudah dapat Nah Ini dibaca doa seperti ini Kapan Itu dibaca Ketika kita sudah minum dulu Atau sudah makan kormak dulu Atau sudah makan rutop dulu Jadi caranya adalah Ketika sudah tiba waktu untuk berbuka Maka kita ambilkan rutop Ataupun kormak Kita baca bismillah Lalu kita makan Karena sebenarnya kita berbuka Dengan yang manis-manis Kan gitu Dengan kormak kah Dengan rutop kah Lalu membaca bismillah Kita ambil Bismillah kita ucapkan Lalu kita Apa namanya ini Kita makan Beberapa putir Baru kita membaca doa tadi Baru kita membaca doa tadi Jadi bukan Bukannya dulu Apa namanya ini Kita baca InsyaAllah kita minum gak Sebelumnya kita Yang kita baca apa Kita baca dulu Bismillah dulu Bismillah Kita makan Atau kita Minum gitu kan Lalu membaca doa tadi itu Apa namanya ini InsyaAllah Telah hilanglah dahaga Telah urat-urat pun Basah Kemudian Tetaplah InsyaAllah Yang namanya Pahala Ada pun yang mengatakan Bismillah Aftar tu Apa namanya ini Aftar tu itu Maka sesungguhnya ini adalah Hadis-hadis Ataupun Riwayat-riwayat yang Do'ifah Yang lemah Apa namanya ini Sebaiknya kita Berpindah kepada Ataupun Riwayat hadis Yang suhih tadi Saya sampaikan Yaitu Wallahu ta'ala A'lam Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban Yang MasyaAllah Sekali Jadi teman-teman Bukan niat ya Yang dimaksa itu Doa Ternyata Doa Berbuka puasa Nah ini teman-teman Juga harus Bisa Kita amalkan ya Sebelum berbuka Doanya Doanya Kalau tidak salah ya Bismillahirrahmanirrahim Zabazzoma'u Wabatala tir'uruk Wasebatal ajru InsyaAllah Ya Singkat Sederhana Dan bermakna MasyaAllah Jadi sebelum kita Berbuka Kita Baca doa ini Terlebih dahulu Ini yang sahih ya InsyaAllah Ya jadi Yang Ya memang ada beberapa ya Di tengah-tengah masyarakat Namun Yang saya bacakan tadi Dan dijelaskan Ustaz Roshid tadi Itu yang sahih InsyaAllah Ya sahabat kurang muslim Semoga menjawab ya Dan nanti akan kita lanjutkan Di pertanyaan yang kedua Bersama Ustaz Zulham Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Teman saya Ada yang berpuasa Namun dia tidak Sholat wajib Bagaimana ya Ustaz Terkait puasanya Apakah sah? Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan InsyaAllah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Roshid Terkait Doa Berbuka puasa Yang sohih ya Yang memang sudah Disyariatkan Sudah ada tentunannya Nah ini di pertanyaan kedua Nah ini agak unik pertanyaannya nih Karena Ya unik lah Nanti akan saya bacakan Namun sebelum saya Lanjutkan ke pertanyaan Seperti biasa Ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Ya kita akan hubungi Ustaz Zulham ya Ya halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Teman saya Ada yang berpuasa Namun dia tidak Sholat wajib Bagaimana Ustaz Terkait puasanya Apakah sah? Kau musimid al musimad Rahimani Warahmatullahi Yang mewajibkan Sholat Dia juga lah Yang mewajibkan puasa Artinya Puasa dan sholat Itu sama-sama wajib Allah yang mewajibkannya Kepada kita Sholat dan puasa Sama-sama rukun Islam Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Bunyal islam Wa ala khamsin Shahadati Alla ilaha illallah Wa anna muhammada Rasulullah Wa iqami salah Wa ita izzaka Wa sawmi ramadhan Wa hajjil bayit Agama Islam ini Dijerikan diatas Lima perkara Artinya kita dianggap Seorang muslim Yang sejati Yang baik Yang taat kepada Allah Jika memenuhi Lima perkara ini Yang pertama Dua kalimat shahadat Insya Allah Semua kita mengucapkannya Dan meyakininya Kemudian yang kedua Mendirikan sholat Lihat bahkan sholat Merupakan rukun Islam Yang kedua Yang ketiga Membayar zakat Yang keempat Puasa ramadhan Yang kelima Naik haji Bagi yang mampu Maka puasa Dan sholat Sama-sama wajib Termasuk rukun Islam Dalam agama kita Maka sangat disayangkan Banyak sekali terjadi Di antara kaum muslimin Dia semangat puasa Alhamdulillah Itu sebuah kebaikan Dan insya Allah Sebuah Ya pertanda baik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk dia Tapi sangat disayangkan Dia tidak mau Sholat Dia malas mengerjakannya Maka Yang semuslim Seperti ini Hendaklah dia Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia ingin Mendapatkan Pahala yang sempurna Dari puasanya Maka hendaklah Dia menjaga sholatnya Jadikanlah ramadhan ini Puasa ini Sebagai cara Dia memperbaiki dirinya Terutama Menjaga sholatnya Nah kalau Seandainya ada yang berpuasa Kemudian tidak sholat Apakah sah puasanya Puasanya tetap sah Karena Ya ibadah puas Dengan sholat itu berbeda Yang puasa Hukumnya wajib Sholat juga wajib Nah apabila Seseorang itu Berpuasa dengan Niat puasa ramadhan Kemudian Dia tidak makan Dan minum Tidak berhubungan Suami istri Dari terbit fajar Terbit fajar Sampai matahari terbenam Yaitu subuh Dan maghrib Maka Pelaksanaan ibadah Puasanya itu Itu sah Itu sah Hanya saja Adapun pahalanya Ataupun ganjaran Dari Allah Belum Itu dia mendapatkan Yang sempurna Karena puasa kita itu Nilainya tergantung Dengan perbuatan kita Tergantung Dengan perbuatan kita Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Betapa banyak orang yang berpuasa Hanya mendapatkan Lapar dan haus saja Siapa yang dia berpuasa Tapi tetap berbohong Atau berbuat yang bohong Yang dusta Maka Allah s.w.t Tidak akan membutuhkan Tidak membutuhkan Dia meninggalkan Makanan dan minumnya Tidaklah butuhkan puasanya itu Karena ruh daripada sholat Daripada puasa adalah Kita mengerjakan Ketaatan kepada Allah Yang wajib Dan juga meninggalkan Maksiat Dan termasuk Maksiat besar Dosa-bosa dalam agama kita Ia meninggalkan Sholat dengan sengaja Maka orang yang meninggalkan Sholat dengan sengaja Kemudian dia berpuasa Puasan tetap sah Tapi nilai pahala puasanya Menjadi berkurang Bahkan dikhawatirkan Menjadi habis Ya Karena dia meninggalkan Sholatnya Maka sebaiknya Dia berpuasa Dia juga membiasakan Menjaga sholat Waktunya Sampai dia bertemu Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana Kalau seandainya Dia mengatakan Oh kalau begitu Untuk apa Aku berpuasa Toh juga Aku gak sholat Ya Nilai pahala puasaku Berkurang Nah kalau seandainya Dia tidak berpuasa Tidak juga sholat Maka artinya Dua dosa besar Berkumpul sama dia Lebih besar lagi dosanya Lebih keras lagi Siksaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti pada hari kiamat Jadi bagaimana Dia tetap puasa Karena hukumnya wajib Dan juga Dia berusaha Dan melatih dirinya Untuk menjaga sholat Ima waktunya Jangan pernah Dia tinggalkan Bagaimanapun kondisinya Apapun keadaannya Karena sholat ini Merupakan perkara Yang sangat penting Yang kelah Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala Hisab Minta pertanggung jawaban Kepada kita Ini yang pertama kali Allah akan tanya Kepada kita Dan sholat merupakan Wasyid Nabi Sallallahu alihi Wasallam yang terakhir Umati Umati As-salah As-salah Umatku Umatku Jaga sholat kalian Menunjukkan sholat merupakan Perkara yang sangat penting Jangan disepilikan Wajib Atas kita menjaganya Dan mengerjakannya Sampai kita bertemu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah sekali ya Sholat itu juga wajib Jadi puasa Sama sholat ini Sama-sama wajib ya Sama-sama Kewajiban kita Sebagai umat muslim Jadi ya Dua-duanya harus dikerjakan Gak boleh ditinggalin Salah satu Ataupun nih Misalnya pertanyaan dibalik Dia gak puasa Tapi dia tetap sholat Ya sama aja Kalau dia meninggalkan Artinya dia berdosa Tidak ada Pengecualian Karena keduanya ini wajib Jadi dua-duanya harus kita kerjakan Ya intinya gitu lah Saya lagi bingung Mengilustrasikan Tapi Intinya Kalau kita berpuasa Kita harus tetap sholat dong Jangan Sholatnya jadi puasa juga Kan gak lucu Kemudian Berbukanya pas maghrib Jadi sholat maghrib aja Justru Ketika di bulan Ramadan ini Kita meningkatkan yang sunnah Jadi ketika Udah sholat wajib Ya sholat sunnah Sholat rawatib Perbanyak Karena amalannya Kepahalannya Dilipat gandakan Insya Allah Ya Semoga menjawab ya Buat yang bertanya Sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Bersama ustad muslim Namun jangan kemana-mana Tetap di program Halo ustad Apa maksud dari Bau mulut Orang yang berpuasa itu Wanginya seperti Minyak kasturi Karena saya rasa Gak ada yang wangi ustad Mohon pencerahannya ustad Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo ustad Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Kedua ustad kita Yaitu ustad Roshid Dan ustad Terkait niat Berbuka puasa Kemudian juga Teman Yang Berpuasa Namun dia gak sholat Pak Afan tadi Maksudnya Bukan niat Tadi sudah diluruskan oleh Ustad Roshid Bukan niat berbuka puasa Namun doa Doa berbuka puasa ya Nah ini akan kita lanjutkan Di pertanyaan yang ketiga Namun sebelum saya hubungi Ustaz muslim Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ya Kesalam TV peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Kita akan hubungi Ustaz muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Apa maksud dari bau mulut Orang yang berpuasa itu Wanginya seperti minyak kasturi Karena saya rasa Nggak ada yang wangi Ustaz Mohon pencerahan Ustaz Ya mengenai tentang Mulut bagi orang yang berpuasa Maka kata Rasulullah Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah Bahwasanya mulut orang yang berpuasa Aromanya itu Di sisi Allah Lebih baik Lebih wangi dari minyak kasturi Kalau kita katakan Minyak kasturi itu wangi Akan tetapi Dimanakah wanginya Kalau kita mendapatkan justru sebaliknya Bagi orang yang berpuasa Mulutnya itu Tidak wangi sedikitpun Kan tetapi bau Maka kata Rasulullah Indallah Di sisi Allah Jadi menunjukkan Keutamaan Fadilah Yang kedua Ganjaran pahala yang besar Sampai dikatakan Bau mulutnya Bau mulut ketika di dunia Akan tetapi Indallah Di sisi Allah Ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di sisi Allah Dikatakan Adalah Atiyabu minrihilmis Bau mulutnya Orang yang berpuasa Itu Lebih wangi Di sisi Allah Maka Allah menekankan Adalah Di sisinya Allah Menunjukkan Adanya keutamaan Bau mulut yang di dunia Ketika kita berpuasa Allah menghiburnya Dikatakan Di sisiku Kata Allah Maka lebih utama Lebih baik Lebih wangi Dari minyak kasturi Jadi Bagi kita yang melakukan Ibadah puasa Bau mulut yang kita Peroleh di dunia ini Akan menghasilkan Lebih wangi Nanti Di sisi Allah Pada hari kiamat Ganjaran pahala Allah Alhamdulillah Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan dan jawaban Yang Masya Allah Sekali ya Jadi Teman-teman Ya kalau kita Sebagai manusia Sesama manusia gitu ya Memandang teman kita Atau teman kita yang berpuasa Ya memang Ya jujur-jujur aja Karena namanya Gak ada Gak ada Something yang masuk Selama Lebih kurang 10 jam ya 10 sampai 12 jam Berpuasa Ya wajar Gak wangi gitu Ya tapi Ini bunyi Sebuah hadis ya Nah wanginya Seperti minyak kasturi itu Itu bukan di sisi kita Bukan di sisi manusia Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Wangi minyak kasturi ini Di sisi Allah ya Bukan di sisi kita Jangan coba-coba nanti Karena baru denger nih kan Tiba-tiba Apa disuruhnya kawannya kan Coba-coba aku ngomong gitu Di hirupnya kan Nanti bisa pingsan mendadak Karena memang itu Bukan ditujukan Kepada sesama manusia Tapi ini nebih kepada Kita hablumin Allah ya Kepada Allah SWT Ya mudah-mudahan tercerahkan ya Ya siapa tau ini memang Udah mencoba mencium Nafas dari temen yang berpuasa Ya jangan dicoba lagi Ya Jangan coba-coba Atau kecermin aja coba Mana tau kan Wangi Ya Sekarang jasa kelahiran Para ustad kita yang sudah Menemani kita Di episode 37 ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Yang diperlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ke nomor tadi ya Ya akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kafratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al pojektat Jidak Atin Jidak But Nombor